Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas tentang Pentecostal di dalam Alkitab. Kita membaca dalam kisah para rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka, penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sahabat Alkitab, hari raya Pentecostal dirayakan 50 hari setelah Paskah memperingati turunnya roh kudus atas para rasul di Yerusalem. Seperti ada tertulis dalam kisah para rasul 2 tadi. Pencurahan roh kudus di hari Pentecostal terjadi sekitar tahun 30 Masehi. Sampai hari ini ketika video ini dibuat, gereja Kristen berarti berusia sekitar 1994 tahun sejak peristiwa Pentecostal ketika roh kudus dicurahkan kepada para rasul. Peristiwa ini dianggap sebagai kelahiran gereja Kristen. Sahabat Alkitab, pernahkah kalian merasa kayak HP yang lowbat, baterainya abis, internetnya lemot, aplikasinya error semua? Frustrasi banget kan? Nah, bayangin kalau hidup kita juga gitu, iman loyo, semangat kendor, gak bisa ngerasain koneksi sama Tuhan. Para murid Yesus juga pernah kayak gitu. Setelah kematian Yesus, mereka bingung, takut kayak HP lowbat. Mereka kumpul, sembunyi-sembunyi, gak berani ngapa-ngapain. Tapi mereka tetap setia berkumpul di satu tempat. Kita sudah membacanya di dalam kisah para rasul fasal 2 ayatnya yang ke-1. Ngumpul itu kayak nge-charge HP. Mereka dapat kekuatan lagi. Doar! Tiba-tiba ada suara kayak angin kencang. Api nyala-nyala muncul di atas kepala mereka masing-masing. Bukan kebakaran ya. Ini adalah roh kudus yang diturunkan Tuhan. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 2-3. Sesuatu yang luar biasa terjadi saat orang-orang percaya berkumpul. Para murid kayak di-update software-nya. Mereka jadi punya karunia untuk ngomong bahasa-bahasa lain. Yang artinya mereka bisa ngasih kabar baik tentang Yesus ke lebih banyak orang. Di dalam bahasa-bahasa mereka. Keren kan? Itulah inti dari kisah para rasul 2 ayat ke-4. Nah, kita review sedikit tentang pribadi Allah roh kudus dalam Tritunggal. Ini penting karena kita membahas tentang Pentakosta, hari pencurahan roh kudus. Sahabat Alkitab, Bapak, Firman, dan roh kudus adalah pribadi ilahi yang setara dan kekal. Dapat dibedakan namun tidak terpisahkan. Bukan sekedar manifestasi berbeda atau wujud berbeda dari satu pribadi. Allah Bapak memiliki roh dan firman dalam dirinya yang Esa. Firman Allah menjadi manusia dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah dicurahkan pada hari Pentakosta menandai awal mula gereja Kristen. Injil Yohanes 14 ayat 16-17 disana dikatakan, Jadi jelas, bahwa roh kudus adalah roh Allah, pribadi ilahi yang diam di dalam kita saat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setiap orang Kristen perlu hidup dipenuhi roh kudus. Manifestasinya tidak berkaitan dengan keselamatan memang, karena keselamatan adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang percaya kepada Yesus. Tertulis dalam Ephesus fasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roh kudus bekerja dalam hidup orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memberikan mereka kuasa untuk melayani Tuhan. Ada quote yang sangat baik untuk kita di zaman sekarang. Dalam kenyamanan, jangan lupa kita perlu roh kudus. Nyaman punya duit, bisa sekolah dan kerja, ada rumah, punya keluarga, di dalam gedung gereja yang canggih, ada AC, kursi nyaman, zaman yang penuh dengan teknologi canggih, dan lain-lain. Ingat bahwa kita perlu roh kudus di dalam hidup kita. Kapan terakhir kamu omong-omong dengan roh kudus? Kejar hubungan pribadi dengan roh kudus, bukan sekedar karunianya. Bagaimana kamu menjalani kehidupan pribadimu setiap hari? Apakah dalam dosa atau di dalam kekudusan dan kebenaran? Ingat, dosa terhadap roh kudus adalah dosa terhadap Allah, karena roh kudus adalah pribadi Allah. Ada tiga jenis dosa terhadap roh kudus. Yang pertama adalah memadamkan. Ada tertulis dalam surat 1 Thessalonica 5 ayat 19-20, Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Yang kedua, mendukakan roh kudus. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 30, Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dosa yang ketiga terhadap roh kudus adalah menghujat. Di dalam Injil Markus 3 ayat 29 ada tertulis, Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membaca kisah para rasul 1 ayat 6-8 untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Pentakosta. Di sana tertulis, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata saksi dipakai lebih dari 30 kali, mengingatkan kita bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang bersaksi dan setiap Kristen dipanggil untuk menjadi saksi. Itu adalah pesan utama di dalam kisah para rasul. Amazing! Hanya dalam satu generasi, orang-orang Kristen mula-mula ini telah mengabarkan Injil ke ujung bumi di saat itu, yaitu Roma. Rahasia suksesnya adalah roh kudus. Bayangkan, kotbah Petrus, 3.000 jemaat dalam satu hari bertambah. Kok bisa? Karena roh kudus. Tanpa gedung reja loh. Jadi sahabat pilih yang mana? Jemaat 3.000 orang di hari ini tanpa gedung gereja atau gedung gereja megah dengan jemaat yang sedikit saja. Coba renungkan. Kisah para rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah para rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Peran roh kudus lebih dari yang dapat kita harapkan dan kita bayangkan. Tertulis dalam Injil Yohanes fasal 16 ayat 7-15. Namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, ini Yesus yang pergi, naik ke surga, aku akan mengutus dia, mengutus roh kudus, kepadamu, kepada murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang ada di dunia. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mereka ini adalah orang-orang yang mendengar kabar baik. Tetapi tetap tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Melalui peran-peran tersebut, roh kudus dikaruniakan supaya kita jadi saksi-saksi Kristus. Namun perlu diingat bahwa orang dimenangkan oleh pemberitaan firman Allah, bukan oleh bahasa roh. Orang dimenangkan oleh kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kita butuh nyali untuk selamatkan negeri, butuh keberanian, namun butuh kuasa untuk berani memberitakan kabar baik. Kita butuh kuasa untuk mengatasi godaan dosa. Seperti itu juga kita butuh kuasa untuk berani memberitakan kabar baik. Penting sekali kita mengalami penyertaan roh kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dari kisah para rasul fasal 4 ayat 29-31. Dan sekarang, Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi sahabat Alkitab, setelah dipenuhi dengan roh kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada action, setelah penuh dengan roh kudus, actionnya adalah memberitakan firman Allah dengan berani. Kita mendapatkan pelajaran sangat penting bahwa dipenuhi roh kudus bukan untuk pamer, tetapi untuk memberitakan Injil. Lebih baik berbicara dalam bahasa Indonesia atau Jawa untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain daripada sendirian berbahasa roh. Minta juga ada terjemahannya. Satu di antara tanda-tanda utama dipenuhi roh kudus adalah berbahasa roh yang dapat terjadi saat mendengarkan firman Allah. Di dalam kisah para rasul 10 ayat 44-46 ada tertulis, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh adalah karunia istimewa ibarat jalan tol untuk berkomunikasi dengan Allah. Di dalam surat 1 Korintus 14 ayat 2 dan 14 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohkulah yang berdoa tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ada penghalang dalam berbahasa roh. Yang pertama adalah dosa, keterikatan, kepahitan, dan lain-lain. Yang kedua, takut salah, diam, takut sesat, malu, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak percaya atau ragu, setengah hati, tidak haus. Jadi sahabat, jika ingin mengalami karunia bahasa roh, bereskan dosa, akui, mohon pengampunan, dan bertobat. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yowel 2 ayat 13, Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sahabat Alkitab, kita tidak boleh dan tidak dapat sombong dihadapan Allah, terutama jika kita ingin mengalami karunia, berbahasa roh. Di dalam Injil Yohanes Fasal 7 ayat 37-39, dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan pada saat itu. Nah, roh kudus mengalir seperti keran air yang perlu dibuka. Mengalir melalui perbuatan-perbuatan yang baik dari dalam hati kita, keluar perkataan-perkataan yang baik lewat mulut kita, dan juga karunia bahasa roh dinyatakan waktu kita membuka keran mulut kita. Buang jauh-jauh pikiran takut salah. Ngomonglah dengan suara yang kedengaran ngomong dari hati. Hauslah akan roh kudus. Kalau kita berkata kepada kekasih kita, gunung akanku seberangi demi kamu. Katakanlah kepada roh kudus, Tuhan, aku ingin roh kudus lebih dari segala yang lain, dinyatakan dalam hidupku. Jadilah kehendakmu dalam hidupku, Tuhan. Pakailah aku untuk memberitakan injilmu. Sahabat Alkitab, jarak dari Yerusalem ke Indonesia sekitar 12.000 km berjalan kaki campur kapal feri, dan waktu tempuhnya 113 hari non-stop. Ingat, kita tidak perlu pergi ke kota Yerusalem untuk mengalami karunia-karunia roh kudus. Karunia roh kudus dinyatakan karena roh kudus sudah bertahta di dalam hati kita sejak kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yerusalemat. Juga ingat, Jesus loves you even at your worst. Ada orang-orang yang merasa aku sangat berdosa, Tuhan, sehingga aku tidak bisa mengalami roh kudus. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu bahkan saat kamu di dalam kondisi yang paling berdosa. Karena itu, bertobatlah dan jangan diam. Mintalah ampun kepada Tuhan dan alamilah pengampunan itu. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Percayalah terima itu di dalam hati. Ada banyak orang-orang percaya di dalam gereja mempraktekan karunia bahasa roh. Tetapi, tidak berarti semuanya adalah bahasa roh yang sejati. Seperti emas ada yang palsu dan ada yang sejati atau asli. Demikian juga bahasa roh ada yang palsu dan ada juga yang sejati. Jangan antipati terhadap bahasa roh. Karena bahasa roh yang asli dari roh kudus itu masih ada sampai sekarang. Saya dapat mengatakan demikian karena saya adalah pribadi yang mengalaminya secara pribadi. Saya orang yang tidak gampang percaya. Saya menguji setiap roh, setiap ajaran, setiap ritual-ritual yang dilakukan gereja dan saya tidak percaya adanya bahasa roh sampai saya mengalaminya secara pribadi. Bukan karena latihan, tetapi karena hati yang penuh kerinduan dan tiba-tiba saja ada kata-kata yang keluar, kata-kata baru yang meluap dari hati. Saya tidak perlu berpikir lagi apa kata-katanya, tetapi di dalam hati saya ada dorongan untuk berkata-kata dan waktu saya katakan bahasanya saya tidak mengerti, tetapi hati saya sangat lega, hati saya sangat puas seperti konek langsung dengan Tuhan. Yang terjadi dalam diri saya adalah saya begitu merindukan hubungan pribadi dengan Tuhan, begitu merasakan cinta Tuhan yang luar biasa dan betapa tidak layaknya diri saya. Namun Tuhan maha mengerti apa yang kita rasakan dan yang kita perlukan, sehingga saat itu Tuhan mengaruniakan karunia bahasa roh. Kalau hidup sahabat alkitab ingin dipenuhi roh kudus, dengan satu di antara banyak manifestasinya adalah berkata-kata dalam bahasa roh, mari sama-sama buka hati dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Kami perlu anugerahmu Yesus, engkau telah mati di kayu salib menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami yang dulu, sekarang, selamanya, seluruhnya, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus satu kali untuk selamanya di atas kayu salib dan kami sangat percaya bahwa kami sudah diampuni dosa-dosanya di dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami semua hidup dipenuhi roh kudus. Masuklah di dalam hati kami terus berkuasa penuh dan kami percaya Tuhan. Tuhan mengaruniakan karunia bahasa roh sehingga kami pun dapat berkata-kata tanpa terhalang oleh kata-kata manusiawi kami. Tetapi kami dapat konek langsung dengan Tuhan dari hati ke hati. Bukan untuk dipamerkan Tuhan, tetapi untuk hubungan pribadi kami. Tuhan memimpin supaya kami juga dikaruniakan keberanian untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan kabar baik yang kami beritakan, yaitu keluarga kami, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman kami, kenalan kami Tuhan, relasi kami di sekolah, di masyarakat, di kantor, dimanapun kami berada, orang-orang yang kami temui, sentuh hati mereka dengan kasih-Mu Tuhan dan pada kesempatan yang baik, izinkan kami untuk membagikan kabar baik tentang kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.